Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi di Ibadah Online Kappaya hari ini. Yuk kita sama-sama masuk hadiratnya, siapkan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan lebih lagi. Selamat beribadah! Shalom teman-teman semuanya! Oke, aku mau sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau menyiapkan hati yang terbaik buat kita memuji dan meliakan nama Tuhan. Kita siap untuk memuji dan meliakan nama Tuhan, amin? Amin! Mari kita memuji dan meliakan nama Tuhan. Dari yang kuharapkan Bukti dari segala yang tak kulihat Iman berikan ku kekuatan Bukti dari segala yang tak kulihat Untuk melakukan perkara yang hebat Bukti dari segala yang tak kulihat 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 Kau tak biarkan pencobaan Melebihi batas kekuatanku Kau yang berikanku kemuliaan Makin serupa dengan gambaranku Pasang baromu Kupas dimana tinggi Namamu dipuji hormat Kau yang berikanku Kau yang berikanku Hormat kemuliaan Sorak dengan segerap hati Raja kemuliaan Raja kemuliaan Sorak dengan segerap hati Raja keagungan Raja keagungan Raja keagungan Raja kemuliaan Raja kemuliaan Raja kemuliaan Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Semuanya yang saya perlukan adalah di luar 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 di luar. Semuanya yang saya perlukan. 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 Christ is in love for me Christ is in love for me Everything I need is in you Everything I need Christ is in love for me Christ is in love for me Everything I need is in you Everything I need I have decided I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back Tinggikan, tinggikan namanya Sebab kau yang layak Kau cukup bagi kami Tuhan Kau yang kami sembah Kau yang kami tinggikan Tuhan Hanya namamu Tuhan Hanya kau satu-satunya Kau yang layak Kau yang layak Kami sembah, kami puji Kami tinggikan kau Tuhan Terima kasih Alhamdulillah 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 O, praise the name of the Lord our God O, praise His name forevermore O, praise the name of the Lord our God O, praise His name forevermore For evermore 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 Oh, praise His name forevermore For endless days we will sing your praise Oh, Lord, oh, Lord our God Oh, praise the name of the Lord our God Oh, praise His name forevermore For endless days we will sing your praise Oh, Lord, oh, Lord our God Oh, Lord, oh, Lord our God Oh, Lord, oh, Lord our God Terima kasih dan kekucian penyembahan kami, Tuhan Hari ini anak-anak muda-Mu siap mendengarkan firman-Mu Tuhan yang berkati lidah bibir hamba-Mu pada hari ini Biar apapun yang dia sampaikan merupakan kerinduan daripada-Mu, Tuhan Terima kasih, Tuhan, terima kasih Dan matuh Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom teman-teman semuanya Senang banget bisa beribadah bersama-sama kalian di ibadah online hari ini Sebelumnya saya mengucapkan Happy New Year buat kita semua Gak berasa ya teman-teman kita udah masuk di tahun yang baru Tahun 2021 Dan saya percaya teman-teman di tahun yang baru ini Tuhan akan nyatakan semakin dasyat lagi teman-teman Berkat yang Tuhan sediakan buat hidup kita Rencana-rencana Tuhan yang akan digenapi di tahun ini Setiap apapun yang baik Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita Di tahun yang baru ini teman-teman Siapa yang sangka gitu ya teman-teman Hanya dalam kurun waktu satu tahun Ada banyak banget perubahan yang bisa terjadi di dalam hidup kita Terutama karena pandemik COVID ini gitu ya teman-teman Contohnya dulu mungkin kita berinteraksi dengan teman-teman kita itu Bisa nongkrong di restoran, makan, ngumpul Tapi hari-hari ini kita perlu batasin gitu ya Untuk kita nongkrong sama teman-teman kita Apa lagi yang berubah selama masa pandemik ini? Mungkin kebiasaan kita gitu ya Kalau dulu mungkin kita cuci tangan cuma waktu kalau mau makan aja Tapi karena ada pandemi COVID ini Kemana-mana sekarang kita bawa hand sanitizer gitu ya Kita menyentuh benda sedikit yang asing Udah semprot sana semprot sini gitu ya teman-teman Karena emang kita dituntut untuk jaga kebersihan kita gitu ya Apa lagi teman-teman yang berubah selama setahun ini? Mungkin ada teman-teman yang punya hobi baru gitu ya Karena udah lama tinggal di rumah aja gitu ya Stay at home Mungkin teman-teman menemukan passion baru gitu ya Ada hobi baru, ada keahlian baru Yang teman-teman dapetin selama setahun ini Wah itu keren banget teman-teman Apalagi, kalau dulu teman-teman Yang namanya kerja itu ya harus di kantor Kalau nggak ke kantor yang namanya bolos gitu ya teman-teman Tapi hari-hari ini udah umum kita dengar yang namanya WFA atau work from home gitu ya teman-teman Jadi ternyata kerja itu nggak harus di kantor sekarang ini Kita bisa kerja di rumah, bahkan meeting pun Udah ada yang namanya Zoom Meeting, Google Meeting Udah banyak banget platform yang memudahkan kita Untuk kita bekerja dari rumah aja Dan teman-teman Ada satu kebiasaan baru yang muncul di keluarga saya Selama masa pandemik itu Dan kebiasaan itu adalah belanja online gitu ya teman-teman Kalau dulu, sebelum masa pandemik Mama, papa saya itu paling anti yang namanya belanja online Keliatannya kalau nggak lihat barangnya itu Kayak belum afdol gitu ya teman-teman Kalau belanja online itu banyak banget ketidakpastiannya Barangnya bagus atau nggak Asli atau nggak Akan datang tepat waktu atau nggak Apakah uang kita itu aman atau nggak Banyak banget deh pemikirannya gitu ya teman-teman Tapi selama masa pandemik ini teman-teman Mama, papa saya itu makin rajin Malah lebih rajin daripada saya Yang namanya urusan belanja online gitu ya teman-teman Kalau teman-teman pernah main ke rumah saya Seharian gitu ya Dari pagi sampai sore Teman-teman boleh hitung ada berapa paket Yang datang ke rumah saya gitu ya teman-teman Setiap harinya itu bisa kadang-kadang 3 paket, 4 paket Bahkan beberapa hari itu bisa lebih dari 5 paket itu dikirim ke rumah saya Karena ya emang apapun yang kita butuhin sekarang ini itu di keluarga saya gitu ya Ya kita belinya secara online gitu ya Mulai dari daging, mulai dari mainan Sekarang saya juga sering kadang-kadang beli aksesoris komputer mungkin Gadget, segala macem Bahkan sampai obat-obatan, baju Semua kita belanjanya sekarang secara online gitu ya teman-teman Dari obat-obatan, daging, semua, sayur-mayur Itu sekarang kita belanja secara online gitu teman-teman Dan teman-teman ada konsep yang sedikit berbeda gitu ya Waktu kita belanja secara tradisional Di pasar maupun di mall gitu ya teman-teman Dibandingkan waktu kita belanja secara online Kalau kita belanja di pasar atau di mall Biasanya kita akan lihat ada barang yang kita suka Kita tinggal ambil, kita tinggal bayar di kasir Dan pada saat itu juga, pada hari itu juga Barang tersebut bisa kita bawa pulang ke rumah kita Betul ya teman-teman Tapi kalau yang namanya belanja online itu Sedikit berbeda Prosesnya, stepnya sedikit berbeda Karena waktu kita lihat barang yang kita suka Kita harus beli dulu secara online Dan ada prosesnya gitu teman-teman Gak langsung bisa kita ambil itu barang Tapi barang itu akan melalui suatu proses Dia akan dikirim ke rumah kita Butuh waktu sampai akhirnya Barang tersebut itu sampai di rumah kita Dan ada apa ya Kayak sensasi yang excited gitu ya teman-teman Menanti-nantikan penuh dengan ekspektasi Waktu kita tahu bahwa barang tersebut itu Lagi diproses dan lagi menuju ke rumah kita gitu ya Gimana ya kalau kita dapat notifikasi bahwa Oh paket Anda sedang dalam perjalanan Itu tuh rasanya kita pengen banget Supaya paket itu tuh cepat nyampe di rumah kita Betul ya teman-teman Ada yang pernah pengalaman belanja online juga Sama seperti saya, boleh angkat tangannya Dan itu tuh kayak sensasi yang gak didapetin Waktu kita belanja secara tradisional gitu ya Ada sense of expectation gitu ya Sense of anticipation gitu ya Dimana kita tahu bahwa barang itu itu Udah jadi milik kita Karena kita udah bayar, lunas gitu ya teman-teman Tapi kita belum bisa Apa ya Experience gitu ya Bisa lihat barang itu secara real Sampai barang itu sampai di rumah kita Nah teman-teman Sebenernya sensasi seperti ini itu Sedikit banyak gitu ya Menggambarkan Apa yang kita rasakan Pengharapan yang kita miliki Sebagai orang Kristen Di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu teman-teman Kenapa? Maksudnya apa? Di ayat firman Tuhan seringkali dibilang Bahwa banyak hal itu udah kita dapatkan Tapi masih juga kita nanti-nantikan Contohnya apa teman-teman? Contohnya di dalam ayat firman Tuhan Ada yang bilang bahwa kita ini Anggota kerajaan Allah Tapi di ayat yang lain firman Tuhan bilang bahwa Kita masih menanti-nantikan bahwa Kerajaan Allah itu Turun ke dunia Tuhan pemerintah bersama-sama dengan kita di dunia Di ayat yang lain dibilang bahwa Kita ini udah diselamatkan Tapi di satu sisi Kita juga harus tetap mengerjakan Keselamatan kita Dan ayat yang lain bilang bahwa Tuhan Yesus itu udah lahir di dunia Di setiap hati kita Tapi di satu sisi kita masih menanti-nantikan Kedatangan Tuhan Yesus Untuk yang kedua kalinya Jadi teman-teman ada sensasi Kita udah dapetin sesuatu tersebut Tapi kita juga masih menanti-nantikan Hal tersebut Dan teman-teman boleh buka Ayatnya di Yesaya 60 Ayat 1-2 Aku akan bacain firman Tuhan bilang begini Bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Sebab sesungguhnya Kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Nah teman-teman Di terjemahan bahasa Inggrisnya Aku akan bacain sekali lagi Ini terjemahan ESV Bunyinya seperti ini Arise, shine For your light has come Bahwa terangmu sudah datang And the glory of the Lord has risen upon you Dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu For behold, darkness shall cover the earth And take darkness the peoples But the Lord will arise upon you Bahwa Tuhan akan bangkit atasmu And His glory will be seen upon you Dan kemuliaan Tuhan akan kita lihat Jadi di dalam dua ayat ini aja Ada, ya itu teman-teman Ada sensasi dimana bahwa Kemuliaan Tuhan itu sudah datang Sudah terbit atas hidup kita Tapi di ayat keduanya Sementara Tuhan bahwa Kemuliaan Tuhan itu Baru akan kita lihat Di masa yang akan datang teman-teman Oke, jadi seringkali Tuhan itu Suruh kita untuk menanti-nantikan Sesuatu itu dalam pengharapan teman-teman Kita mengharapkan sesuatu Kita yakin bahwa itu sudah kita dapatkan Tapi kita masih nanti-nantikan Dan yang penantian pengharapan yang Tuhan mau itu Bukan yang pasif Yang cuma nunggu sesuatu datang Tapi justru iman Tuhan bilang Bangkit dan bersinarah Menjadi teranglah Jadi pengharapan yang kita punya itu adalah Pengharapan yang aktif Yang kita mau bangkit dari segala hal Dan kita mau Gak cuma nunggu doang Tapi benar-benar kita menjadi terang teman-teman Dan saya percaya teman-teman Kalau tahun ini Gereja kita mengangkat suatu tema Yang luar biasa Yaitu dimana kita akan hidup Dari kemuliaan Ke kemuliaan yang lainnya Saya percaya teman-teman Tema ini gak cuman Tema yang akan menjadi sekedar tema Gitu ya teman-teman Tapi ini akan menjadi iman Kita semua teman-teman Menjadi iman Percaya setiap kita Bahwa benar-benar tahun ini Tuhan akan menyatakan Kemuliaan Demi kemuliaan Di dalam hidup kita Mungkin kalau tahun 2020 Teman-teman merasa Bahwa tahun itu adalah Tahun yang sulit Tahun yang sukar Teman-teman merasa Tahun yang begitu gelap Tapi siman Tuhan bilang bangkit Dan menjadi teranglah Bahwa terangmu sudah datang Dan Tuhan Kemuliaan Tuhan sudah terbit Atas hidup kita teman-teman Jadi teman-teman percaya Imani Bahwa benar-benar tahun ini Itu merupakan tahun Dimana Tuhan akan menyatakan Kemuliaan Demi Kemuliaan di dalam hidup kita Kalau mungkin Hari-hari ini Kita belum melihat Kemuliaan tersebut Tapi percaya Bahwa kemuliaan Tuhan itu Sudah terbit Atas hidup kita Dan kita akan melihat Kesempurnaannya Di tahun ini Di masa yang akan mendatang Teman-teman Dan Teman-teman boleh baca Satu perikop itu Berbicara tentang Kemuliaan Tuhan itu Berbicara tentang Banyak banget hal Teman-teman Di satu perikop Yesaya 60 itu Fiman Tuhan bilang Waktu kita Kemuliaan Tuhan terbit Atas hidup kita Ada banyak hal yang Bisa kita alami Teman-teman Yang akan kita alami Contohnya di ayat 3 Fiman Tuhan bilang Bangsa-bangsa Berduyun-duyun Datang Kepada terangmu Ini berbicara apa Teman-teman Ketika kita Mengalami Kemuliaan Tuhan Kita boleh menjadi Bekat buat Banyak orang Teman-teman Fiman Tuhan bilang Bangsa-bangsa Berduyun-duyun Melihat terangmu Kita menjadi terang Buat banyak orang Waktu kemuliaan Tuhan Terbit atas hidup kita Kemuliaan Tuhan Berbicara tentang Apa lagi teman-teman Waktu Kemuliaan Tuhan Itu nyata Atas hidup kita Ayat 4 Fiman Tuhan bilang Kelimpahan dari Seberang laut Beralih Kepadamu Kalau mungkin Teman-teman Di tahun 2020 Teman-teman Mengalami Yang namanya Krisis Balik dalam ekonomi Ataupun dalam Hal yang lain Mungkin papa mama Kalian Terdampak juga Ekonominya teman-teman Percaya Waktu Kita boleh Imani Bahwa tahun ini Adalah tahun kita hidup Dari kemuliaan Sampai ke kemuliaan Lainnya Percaya teman-teman Ada berkat Tuhan Ada kelimpahan Tuhan Yang datangnya Dari mana? Dari seberang laut Artinya apa? Dari tempat Yang kita gak duga-duga Teman-teman Tapi itu Tuhan Sediakan buat Kita semua Berbicara tentang Kemuliaan Tuhan Berbicara tentang Apa lagi? Ayat 10 Bilang Orang-orang asing Membangun Tembokmu Ini berbicara tentang Apa teman-teman? Mungkin ini berbicara Tentang yang namanya Tuhan akan kenalin kita Dengan orang-orang baru Ada network-network Baru yang Tuhan Bukakan Ada opportunity-opportunity Baru Dimana ada Orang-orang yang gak Kita kenal Sebelumnya Tapi itu akan Membangun hidup kita Lebih lagi Teman-teman Imanin itu teman-teman Dan apalagi teman-teman Di ayat 15 Semua Tuhan Kalau mungkin dulu Kita merasa Kita itu dikucilkan Kita dibenci Mungkin kita gak dianggap Sama orang Mungkin kita betul-betul Terpuruk gitu ya teman-teman Sampai kita Mesti nelen ego kita sendiri Tapi di ayat 15 Semua Tuhan bilang Kita akan menjadi Kebanggaan abadi Kegilangan turun-temurun Yuk sama-sama teman-teman Kita imani Hal-hal ini Bahwa Tahun ini Betul-betul akan menjadi Tahun dimana Tuhan Menyatakan Kemuliaannya Atas hidup kita Dan aku percaya Janji Tuhan Untuk bangsa Israel ini Tetap berlaku Untuk kita semua Di dalam Tuhan Yesus Kristus Teman-teman Dan hari ini teman-teman Aku akan bagiin Secara singkat aja Tiga poin Supaya kita bisa Benar-benar Mengalami Bangkit dan bersinar Mengalami Kemuliaan Tuhan Dan kita bisa siap Waktu kemuliaan Tuhan itu Betul-betul Dinyatakan Di dalam hidup kita Dan hal pertama Poin pertama Yang mau saya bagikan adalah Untuk kita bisa bangkit Bersinar Dan mengalami Kemuliaan Tuhan Hal pertama adalah Di sini saya catat Check what God Has in store For your life Bahasa Sederhananya adalah Check Apa yang Ready stock Gitu ya teman-teman Kalau saya belanja online Gitu ya teman-teman Hal pertama Yang cukup penting Yang perlu saya perhatikan Adalah Apakah Barang yang saya mau beli itu Ready stock Atau enggak Atau Harus pre-order Atau emang Sudah out of stock Sudah enggak ada stocknya Stocknya sudah habis Gitu ya teman-teman Dan enggak ada Apa ya Perasaan yang Paling menjengkelkan Gitu ya Paling ngeselin Dibandingkan Waktu saya sudah Pesen Order Barang tersebut Sudah saya bayar Tapi tiba-tiba Dicep sama penjualnya Kak sorry Barangnya sudah habis Stocknya lagi Enggak tersedia Enggak mau Pesanan itu Harus dibatalin Gitu ya teman-teman Itu tuh ngeselin banget Jadi hal pertama Waktu kita belanja online Yang perlu kita lakukan Itu pastiin Apakah Barang yang kita pengenin itu Itu ready stock Atau enggak Gitu ya teman-teman Dan gimana Cara kita tahu Itu ready stock Atau enggak Ya kita bisa cek Websitenya gitu ya Atau kita ya Chat sama penjualnya Tanya Kak Barangnya ready Atau enggak Gitu ya teman-teman Dan Begitu juga Di dalam hidup kita Teman-teman Kalian tahu gak sih Hal-hal apa aja Yang ready stock Untuk hidup kalian Gitu teman-teman Dan kita bisa tahu Apa aja Yang Tuhan siapin Apa yang Tuhan sudah sediakan Buat hidup kita Melalui apa? Melalui firman Tuhan Di Alkitab itu Banyak banget teman-teman Janji-janji Tuhan Yang tersedia Buat hidup kita Melalui apa lagi? Melalui persyukur Tuhan Kita dengan Tuhan Dari dalam doa Teman-teman Waktu kita Punya hubungan yang intim Sama Tuhan Erat sama Tuhan Kita bisa tahu Apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan Siapkan Buat hidup kita Amin teman-teman Dan apa sih yang Tuhan Siapin Di Efesus 3 Ayat 20 Sampai 21 Firman Tuhan bilang begini Bagi dialah Yang dapat Pengaruhkan Jauh lebih banyak Daripada Yang kita doakan Atau pikirkan Seperti yang ternyata Dari kuasa Yang bekerja Di dalam kita Bagi dialah Kemuliaan Di dalam jemaat Di dalam Kristus Yesus Turun temurun Sampai Selama-lamanya Amin Jadi apa yang Tuhan Sediakan Buat hidup kita Yang Tuhan Sediakan itu Adalah Hal-hal yang Di luar pemikiran kita Teman-teman Hal yang jauh Melebihi Apa yang kita minta Apa yang kita doakan Apa yang kita pikirkan Dan apa teman-teman Yang ready stock lagi Kepuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan Atas hidup kita itu Gak akan pernah habis Sebenarnya Tuhan bilang Kemuliaan Tuhan itu Turun temurun Dan sampai Selama-lamanya Teman-teman Yuk Sama-sama kita bangkit Teman-teman Dan kita benar-benar Nantikan Hal-hal yang akan Tuhan kerjakan Di dalam hidup kita Tahun-tahun ini Dan mungkin teman-teman Yang namanya Vaksin gitu ya Itu gak ready stock Banget gitu ya teman-teman Kita masih gak tau Kita kebagiannya Kapan Tapi apa yang ready stock Buat hidup kita Yang ready stock adalah Penyertaan Tuhan Meskipun kita gak tau Kita akan divaksin kapan Tapi percaya teman-teman Bahwa Tuhan Tetap menyertai hidup kita Dia akan tetap Melindungi hidup kita Dan dia akan menjaga Hidup kita juga teman-teman Mungkin Kita gak tau Informasi Apa yang akan terjadi Tahun ini Apakah akan Terjadi krisis ekonomi Apakah kita Bisa ludus kuliah Tahun ini Apakah kita bisa Dapat kerja Tahun ini Mungkin informasi itu Gak ready stock Buat hidup kita Tapi apa yang ready stock Teman-teman Yang ready stock Adalah pengharapan kita Di dalam Tuhan Tuhan akan terus Berikan pengharapan Yang baru Di dalam dia Dan pengharapan Di dalam Tuhan itu Gak pernah mengecewakan Teman-teman Apalagi Mungkin Kalian Di masa COVID ini Masih bingung Menentukan Apakah Kalian mau Lanjut kuliah Atau mungkin Kalian mau milih SMA dimana Atau mungkin Teman-teman yang udah lulus Masih cari kerja Belum bisa menentukan Akad kerja dimana Mungkin Informasi-informasi tersebut Gak ready stock Buat kita Tapi apa yang ready stock Teman-teman Yang ready stock Adalah hikmat Dari Tuhan Dimana Hikmat Tuhan itu Akan membantu kita Mengambil Keputusan yang tepat Yang sesuai dengan Kandar Tuhan Itu selalu ready Teman-teman Buat hidup kita Dan Apalagi teman-teman Kalau mungkin Kalian ngerasa Bahwa Tahun 2020 itu Teman-teman Merasa banyak Banget Kegagalan yang Kalian alami Mungkin kalian Ngerasa kalian Udah makin jauh Dari Tuhan Mungkin kalian Ngerasa kalian Ngecewain Tuhan Tapi ingat teman-teman Kasih Tuhan Kasih sayang Tuhan Kasih setia Tuhan Itu selalu Tersedia Buat hidup kita Gak peduli Apapun yang Udah kita lakukan Tuhan tetap Mengasihi Hidup kita semua Amin teman-teman Jadi Ayo bangkit teman-teman Jangan takut Menghadapi 2021 Karena percaya Pengharapan Penyertaan Tuhan Hikmat Tuhan Kasih Tuhan Iman Itu tuh selalu Tersedia Buat hidup kita Amin teman-teman Nah aku percaya Kita boleh ngalamin Kemuliaan demi Kemuliaan Tuhan Di tahun ini Teman-teman Hal yang kedua Kalau pertama Kita perlu cek gitu ya What God has in store For our life Cek apa yang ready Stock Di dalam hidup kita Yang kedua Teman-teman Yang aku mau bagiin Adalah Order with faith Pesan dengan iman Bahasa gampangnya Klik tombol check out Kalau kita tau Barang kita itu Udah ready stock Hal kedua Yang perlu kita lakukan Adalah Kita check out Belanjaan kita Atau kita Place our order Jadi pesanan kita Kita kirim Ke pejual itu Teman-teman Kalau kita tau Barang itu ready stock Tapi kita gak pesen-pesen Ya selama-lamanya Barang itu akan ada Di penjual aja Gitu ya teman-teman Betul gak? Dan teman-teman tau Setiap apa yang kita butuhin Setiap apa yang kita inginkan Itu kita bisa minta juga loh Kita bisa order juga loh Sama Tuhan Melalui apa? Melalui doa Kita bisa pesan loh Apapun Pergumulan kita Kebutuhan kita Keinginan kita Kepada Tuhan Melalui Doa Kita Dan aku bacain Ayatnya di Filipi 4 Ayat 6 Firman Tuhan bilang Janganlah Hendaknya kamu Khawatir tentang Apapun juga Tetapi Nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan Ucapan syukur Ayat yang lain Di Yohanes 15 Ayat 7 Firman Tuhan bilang Jikalau kamu tinggal Di dalam aku Dan firman ku Tinggal di dalam kamu Mintalah Apa saja yang Kamu kehendaki Dan kamu Akan Menerimanya Satu lagi Ayatnya di Matius 5 Ayat 7 Ayat 8 Sampai 11 Firman Tuhan bilang Karena setiap orang Yang meminta Menerima Dan setiap orang Yang mencari Mendapat Dan setiap orang Yang mengetok Baginya pintu Dibukakan Adakah Seorang Daripadamu Yang memberi Batu kepada Anaknya Jika ia Meminta roti Atau memberi Ular Jika ia Meminta ikan Jadi Jika kamu Yang jahat Tahu Memberi pemberian Yang baik Kepada Anak-anakmu Apalagi Bapamu Yang di Sorga Ia akan Memberikan Yang baik Kepada mereka Yang Meminta Kepadanya Jadi Pesan Firman Tuhan Yang kedua Adalah Jangan takut Untuk meminta Sama Tuhan Jangan takut Untuk mengajukan Pemohonan Kalian Sama Tuhan Melalui Doa Karena Yang Tuhan Sediakan Buat hidup Kita Adalah Banyak Dan itu Semuanya Terbaik Buat hidup Kita Jadi Apa yang Teman-teman Butuhin Hari-hari Ini Apakah Mungkin Kalian lagi Ngerasa Putus asa Kalian butuh Pengharapan Atau mungkin Kalian lagi Ngerasa Sendiri Kalian butuh Penghiburan Kalian butuh Iman yang lebih Kalian butuh Mungkin Kasih Mula-mula Untuk kalian Mengayani Tuhan Atau mungkin Kalian butuh Penyataan Tuhan Kalian lagi Ngerasa Bingung Kalian butuh Hikmat Tuhan Ingat Teman-teman Kita tinggal Minta Aja Itu semua Ready stock Dan kita tinggal Minta aja Sama Tuhan Dan percaya Kita udah Dapetin Apa yang Kita minta Tersebut Teman-teman Apalagi Nggak cuman Yang kita butuhin Teman-teman Tuhan juga bilang Kita boleh loh Kasih permohonan Untuk setiap Apa yang kita Inginkan Apa yang teman-teman Ingin capai Di tahun 2021 ini Apa mungkin Teman-teman Yang lagi kuliah Pengen lulus kuliah Yang lagi sekolah Pengen lulus sekolah Mungkin yang lagi Meniti Karir Mau membuka Usaha yang baru Apapun teman-teman Yang kalian inginkan Ingat teman-teman Kita bisa banget Boleh banget Meminta itu Sama Tuhan Dan percaya Tuhan Dengan setiap Permohonan kita Teman-teman Dan teman-teman Satu hal Di Apa Pengalaman belanja Online saya Gitu ya teman-teman Yang cukup Menyebalkan juga Ketika kita udah Pesen gitu ya Kita udah Ngajukan Pesanan kita Ke si penjual Tapi si penjual itu Lama banget Konfirmasinya Kadang-kadang Jadi mikir gitu Ini penjual itu Masih aktif Atau enggak sih Ini penjual terima Enggak sih Orderan saya Ini penjual itu Niat jualan Atau enggak sih Kayak order kita Kayak ngegantung Gitu ya teman-teman Enggak jelas Apakah akan Dikirim Diterima Atau enggak Tapi teman-teman Tuhan itu Bukan kayak Vendor-vendor Tokopedia Gitu ya teman-teman Tapi Tuhan itu Jauh Lebih dasyat Teman-teman Fiman Tuhan Di 1 Yohanes 5 Ayat 14 Sampai 15 Fiman Tuhan bilang begini Dan inilah Keberanian Percaya kita Kepadanya Yaitu bahwa Ia mengabulkan Doa kita Jikalau kita Meminta Sesuatu Kepadanya Menurut kehendaknya Dan jikalau kita Tahu bahwa Ia mengabulkan Apa saja Yang kita Minta Maka kita Juga tahu Bahwa kita Telah memperoleh Segala sesuatu Yang telah kita Minta Kepadanya Aku kan bacain Satu lagi Dalam bahasa Inggrisnya Terjemahan ESV Teman-teman Dan Fiman Tuhan Dengan jelas Bilang Teman-teman Ini adalah Keberanian Kita Untuk Percaya Bahwa Apapun Yang kita Doakan Apapun Yang kita Minta Sama Tuhan 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 Itu Dengar Teman-teman Tuhan Dengar Setiap Doa kita Doa kita Nggak Ngegantung Tapi Benar-benar Tuhan Dengar Dan Tuhan Bahkan Bila Tuhan Akan Kabulkan Kalau itu Sesuai Dengan Kehendaknya Tuhan Jadi Teman-teman Itu hal Yang kedua Teman-teman Jangan Takut Untuk Meminta Sesuatu Sama Tuhan Kalau Kita Tahu Apa yang Ready Stock Yang terbaik Di dalam Hidup Kita Dan Hal Tiga Teman-teman Yang aku Mau bagiin Adalah Teman-teman Pernah Belajar Online Dan Kalau menurut Saya Momen Notifikasi Yang paling Ditunggu-tunggu Itu Sebelum Barang Itu Sampai Di rumah Adalah Notifikasi Pesananmu Sedang Dalam Perjalanan It is On its Way Kenapa Kalau Sudah Dapat Notifikasi Itu Bahwa Pesanan Kita Lagi Di Proses Lagi Di Dalam Perjalanan Itu Ada Rasa Excited Menunggu-nunggu Menanti-nantikan Pesanan Itu Bisa Kita Nikmati Bisa Kita Gunakan Bisa Kita Pakai Itu Benar-benar Bikin Kita Semangat Sih Kalau Saya Saya Ingat Dua Tahun Lalu Saya Nabung Untuk Saya Beli Komputer Saya Sudah Nabung Selama Kurang Lebih Setahun Dan Di Bulan Desember Akhirnya Saya Beli Kado Natal Untuk Saya Sendiri Itu Ya Teman-teman Dari Saya Dan Untuk Saya Yaitu Sebuah Komputer Dan Saya Belinya Online Teman-teman Waktu Waktu Saya Beli Online Dan Disitu Proses Rakitnya Sampai Dikirim Ke rumah Saya Itu Cukup Lama Kayak Bisa Menghabiskan Waktu 4-5 Hari Waktu Prosesnya Atau Kenapa Waktu Itu Cukup Lama Kalau Sekarang Sudah Sehari Jadi Teman-teman Dan Teman-teman Di Dalam Masa Nunggu Itu 4-5 Hari Itu Wah Itu Perasaan Excited Menanti-nantikan Komputer Datang Itu Benar-benar Berasa Banget Hal Yang Saya Hidam Hidamkan Sudah Saya Tabung Selama Setahun Akhirnya Sudah Di Depan Mata Teman-teman Selama 3-4 Hari Saya Nunggu Komputer Datang Apa Yang Saya Lakukan Saya Mulai Beresin Meja Saya Supaya Nanti Waktu Komputer Datang Itu Bisa Pas Posisinya Layout Itu Udah Rapi Saya Mulai Browsing Ada Aksesoris Yang Mendukung Komputer Saya Entah USB Hub Headset Mouse Keyboard Segala Saya Mulai Browsing Apalagi Lihat IKEA Ada Furniture Yang Cukup Unik Yang Bikin Meja Workspace Saya Makin Kece Itu Senang Banget Pertanyaannya Apakah Komputer Sudah Datang Belum Komputernya Masih Dalam Perjalanan Belum Kelihatan Saya Belum Pernah Lihat Wujud Komputer Itu Secara Real Seperti Apa Tapi Saya Tahu Teman Teman Bahwa Komputer Itu Sudah Punya Saya Saya Sudah Bayar Itu Sudah Jadi Hak Milik Saya Itu Komputer Tersebut Teman Saya Menantikan Komputer Itu Datang Itu Dengan Penuh Ekspektasi Dengan Aktif Kerjasana Kerjasini Mempersiapkan Supaya Waktu Komputer Itu Datang Saya Bisa Nikmati Sepenuhnya Itu Teman 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 Hari ini Aku Mengajak Kita Untuk Kita Punya Apa Ya Sensasi Yang Sama Kira-kira Seperti Itu Waktu Kita Menantikan Menunggu Kemuliaan Tuhan Itu Dinyatakan Di Dalam Hidup Kita Di Tahun Ini Waktu Kita Menantikan Kemuliaan Demi Kemuliaan Yang Tuhan Sudah Sediakan Di Tahun Ini Untuk Hidup Kita Teman Teman Dan Mungkin Hari-hari Ini Kalian Belum Ngerasain Oh Kayaknya Hidup Hidup Gue Masih Berak Fit Hidup Gue Masih Tidak Kelihatan Ujung Terangnya Titik Cerahnya Dimana Tapi Percaya Teman Teman Bahwa Kemuliaan Itu Sudah Terbit Atas Hidup Kita Itu Dijadi Milik Kita Dan Kita Bisa Menanti Nantikan Dengan Penuh Ekspektasi Teman Teman Percaya It is On Its Way Apa Yang Kita Minta Meskipun Kita Belum Lihat Wujud Nyatanya Sekarang Itu Sudah Kita Dapatkan Dan Itu Sudah Di Dalam Perjalanan Setiap Apa Yang Kita Minta Pengharapankah Kita Minta Penyertaan Tuhan Kita Minta Solusi Atas Masalah Kita Kita Minta Tuhan Nyatakan Kehendak Teman Teman Itu Semua Sudah Kalian Miliki Sudah Kita Miliki Dan Itu Dalam Perjalanan Kita Boleh Imanin Bahwa Pada Waktunya Itu Akan Menjadi Milik Kita Dan Kita Bisa Nikmati Teman Teman Dan Kalau Teman Teman Punya Sense Yang Sama Seperti Itu Nafiban Tuhan Ayo Bangkit Dan Menjadi Terang Bukan Kita Nunggu Dengan Pasif Dengan Diam Ayo Bangkit Semakin Giat Mempersiapkan Kemuliaan Itu Datang Giat Melayani Tuhan Dalam Pelayanan Di gereja Dimanapun Teman-teman Semakin Giat Dalam Tanggung jawab Kalian Di sekolah Di kuliah Di pekerjaan Semakin Giat Untuk Kalian Boleh Bangun Hubungan Yang intim Dengan Tuhan Kenapa Karena Kita Percaya Pada Satu Waktu Nanti Pada Waktunya Kemuliaan Tuhan Itu Akan Benar-benar Dinyatakan Di dalam Hidup Kita Dan Kita Boleh Siap Untuk Menerima Kemuliaan Tersebut Itu ya Teman-teman Dan Teman-teman Itu aja Tiga hal Yang aku Mau bagiin Untuk Kita Memasuki Tahun Yang Baru Ini Itu ya Teman-teman Ingat Pertama Cek Apa yang Ready Di dalam Hidup Kita Apa yang Ready Untuk Hidup Kita Ceknya Gimana Dari Janji-janji Tuhan Di Alkitab Dengan Kalian Tanya Sama Tuhan Dan Kalian Akan Lihat Bahwa Yang Tuhan Sediakan Buat Hidup Kita Itu Luar Biasa Banget Teman-teman Jauh Melampaui Apa yang Kita Pikirkan Yang kedua Teman-teman Kalau tidak tahu Apa yang ready Dalam Hidup Kita Untuk Hidup Kita Yang kedua Adalah Yuk Sama-sama Kita Minta Kita Ajukan Permohonan Kita Di dalam Doa Dan Kita Percaya Waktu Kita Tuhan Itu Adalah Tuhan Yang Mendengar Setiap Doa Kita Percaya Waktu Kita Sudah Berdoa Sama Tuhan Percaya Apa Yang Kita Minta Itu Sedang Dalam Perjalanan It's On It's Way Mungkin Kita Belum Lihat Bentuk Nyatanya Hari Hari Ini Tapi Percaya Itu Sudah Menjadi Milik Kita Dan Disitu Kita Boleh Taruh Pengharapan Kita Di Dalam Tuhan Oke Teman-teman Hari Share Di Teman-teman Komiser Kalian Sama Teman-teman Komiser Kalian Coba Sharingkan Teman-teman Apa Si Yang Menjadi Cita-cita Kalian Di Tahun 2021 Ini Apa Yang Menjadi Resolusi Kalian Goal-goal Apa Si Yang Kalian Mau Capai Di Tahun Ini Atau Mungkin Kalian Lagi Dalam Masalah Dan Kalian Butuh Sesuatu Dari Tuhan Kalian Perlu Minta Sesuatu Dari Tuhan Boleh Sama-sama Ceritakan Dan Teman-teman Komiser Boleh Saling Mendoakan Inget Waktu Kita Doa Minta Sama Tuhan Percaya Kita Sudah Mendapatkannya Dan Kita Tinggal Tunggu Waktu Tuhan Benar-benar Menyatakan Apa Yang Kita Minta Di Dalam Hidup Kita Yuk Sama-sama Teman-teman Kita Bersatu Lagi Di Dalam Doa Kita Mentutup Ibadah Kita Bapak Terima Kasih Tuhan Buat Hari Ini Buat Firman Yang Sudah Kau Sampaikan Tuhan Buat Ibadah Yang Kau Boleh Kita Lalui Tuhan Kami Percaya Tuhan Setiap Firman Yang Sudah Disampaikan Tuhan Itu Boleh Menguatkan Setiap Kami Untuk Kami Boleh Menghadapi Tahun Yang Baru Ini Dengan Penuh Ekspektasi Tuhan Bahwa Engkau Akan Membawa Setiap Kami Dari Kemuliaan Demi Kemuliaan Lainnya Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk Kami Tetap Percaya Kepada Engkau Tuhan Ajar kami Untuk Kami Tetap Menaruh Pengharapan Kami Seutuhnya Di dalam Engkau Tuhan Karena Kami Tahu Engkau Allah Yang Baik Engkau Allah Yang Sangat Baik Untuk Setiap Kami Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kalau Sebentar Kami Ingin Berpisah Tuhan Kau Yang Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Sekian Ibadah Online Hari ini Teman-teman Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Ya Pakai Masker Jaga Jarak Dan Rajin Mencuci Tangan Stay Safe Stay Healthy See you Next Week God Bless You Bet Bye 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 LIC selamat menikmati selamat menikmati